Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim robot ini bisa selesai pekerjaannya. Kemudian bisa melakukan pemrograman, rekaman video, dan lain-lain. Sampai nanti tanggal 6 itu dikirim. Jadi mohon maaf nanti kalau agak belibet ya. Berbicara atau menyampaikan materinya. Nah kemudian untuk praktikum hari Kamis pekan ini. Itu karena tampaknya libur ya kalau tidak salah ya. Tidak tahu apakah mau besok Rabu, apakah mau nanti minggu depannya lagi. Saya tidak tahu. Tergantung nanti rekan-rekan mahasiswa sekalian. Mau hari Jumat silahkan ya. Tapi hari Jumat itu biasanya jadwal kami maharaga ya di kampus. Jadi bisa jadi tidak bisa mendampingi kalau sayanya. Misalnya itu Rabu dan Kamis. Tapi kalau misalkan mau datang ke kampus, mau melihat kegiatan rekan-rekan di tim robotikanya. Nanti ada di belakang ya. Di ruang 104 itu. Karena sementara ini ruang kelas itu kami booking untuk kegiatan membuat robot. Dan nanti apa namanya, pemrograman segala macam ada di situ. Rekan-rekan sekalian yang mengambil mata kuliah ini kemungkinan akan mengambil mata kuliah lanjutan di semester depan. Itu memrograman robotika. Jadi kalau misalkan kebetulan tergabung di tim robotikanya semester ini ya. Di awal ini. Misalnya sudah belajar lebih dulu. Sebelum nanti belajar secara teoretis di mata kuliah memrograman robotika di semester depan. Jadi kami mengundang rekan-rekan sekalian yang belum tergabung di tim robotika untuk kemudian melihat paling tidak melihat dulu ya. Kalau penanti berminat silahkan bergabung di tim robotikanya Semik Banjarbaru. Karena kita tahun ini ada dua tim, tapi yang tim satu lagi itu di Banjarbaru. Kemarin kami kebetulan ke Banjarbaru bersama ini ada Aprizel dan kawan-kawan. Kemudian memang kemajuannya masih belum terlalu ini ya. Belum terlalu signifikan kemarin. Tapi sudah lumayan lah. Sudah ada pembagian tugas. Kemarin robot juga karena sudah terlalu sore. Dan kampus mau ditutup, belum dapat izin untuk kemudian bisa beraktifitas di luar jam kerja itu. Baik, saya coba share screen dulu ya. Dengan cukup terasa, jadi saya tidak mau mengatakan tidak terasa kita sudah sampai di pertemuan ke-12 ini ya. Jadi saya kira cukup terasa pertemuan kita sudah 12 kali dengan hari ini. Kita masuk ke dasar dot metric display ya. Kalau kemarin itu sudah sempat menguji coba, kawan-kawan yang praktikum input analog menggunakan potensiometer, kemudian melihat reaksinya di LED yang berkedap-kedip itu. Tapi kemarin belum sempat menguji coba dan mengetes analog input, kemudian melihat hasil pembacaan potensiometernya itu ke LCD. Karena memang kemarin agak ribet ya. Orangnya cukup banyak, kelasnya terlalu kecil, suasananya dengan AC 2, kipas angin 1 itu cukup panas. Jadi memang karena si ruangnya itu sudah cukup lama tidak digunakan, AC-nya juga mungkin sudah lama tidak dihidupkan. Jadi seperti itu. Kemudian kipas anginnya copot 1. Ada yang rusak 1. Baik, dot metric display ini sekali lagi banyak digunakan di luaran sana ya. Untuk kemudian memberikan informasi secara tertulis ke baik itu orang-orang secara publik atau secara umum. Biasanya di toko-toko ataupun di tempat-tempat penjualan pulsa telpon ataupun penjualan yang lain juga biasanya sudah menggunakan dot metric display ini. Di kampus Timik Menjarbaru yang di Sultan Adam juga sebenarnya sudah punya itu. Tapi entah kenapa mungkin tidak dirawat dengan baik. Akhirnya rusak. Saya belum sempat mengecek, membongkar isinya. Kemudian melihat apa yang rusak. Karena memang waktunya sudah tersita cukup banyak untuk melakukan hal-hal lainnya. Mengajar. Kemudian sekarang ini lagi di tim robotikanya sibuk mendampingi. Karena ada dua tim yang saya harus awasi baik-baik. Karena ini menyangkut nama baik kampus kita. Jadi bagaimanapun itu harus saya terima dengan tanggung jawab yang sepenuhnya ya. Amanah dari kampus kita Timik Menjarbaru. Baik kita lihat dulu. Ini dot metric display. Kemarin saya tidak bawa modulnya ini. Modulnya ada di ruang dosen. Tadi saya ke sana tapi ternyata saya lupa lagi mengambil ini. Yang saya ambil hanya minum satu gelas ini. Kemudian saya bawa ke sini. Saya bawa ke ruang studio sini. Karena di ruang studio tidak disediakan minum. Tidak ada tisu, tidak ada sanitizer atau apa di sini. Jadi beda hal-halnya dengan waktu dulu kalau kuliah secara offline ya. Itu biasanya di kelas itu disediakan minum. Minum disediakan mungkin ada tisu juga di situ. Baik. Itu saya kira kemarin sempat didiskusikan pada waktu perjalanan kami ke Banjarbaru dan balik lagi ke Banjarmasin. Baik. Kita sudah masuk ke pertemuan ke-12. Kita coba lihat dulu ya. Kita sudah banyak sekali saya kemarin tanya ke kawan-kawan yang ikut saya ke Banjarbaru. Seberapa besar serapan materinya pada saat pembelajaran online seperti ini. Kartanya memang sangat sedikit yang bisa diserat kalau tidak diulang lagi. Dan saya mungkin minta maaf ini karena pertemuan 11 kemarin saya kelupaan memberikan slide-nya ya. Di LMS juga mungkin karena tadi saking fokusnya ke membuat robot di tim robotikanya. Jadi slide-nya itu juga saya tidak sempat unggahkan ke LMS. Saya sekali lagi mohon maaf. Karena kemarin panas waktu praktikum kamis yang lalu juga sempat mau dicari oleh si Ajib, kawan kita Ajib. Tapi ternyata di LMS juga belum saya isikan ke sana. Sekali lagi mohon maaf untuk terkait dengan materi yang saya belum berikan ke situ ya. Kemudian kita sudah masuk ke LCD. Kita masuk ke sensor juga kemarin. Sampai ke analog input di, apa namanya, yang ada di Master Micro Arduino. Kemudian ada yang nanya itu belinya di mana. Saya tidak tahu persis belinya di mana. Tapi saya kemarin sempat kontak. Ada yang sudah dapat ketemu nyari itu di, Ajib? Sudah dapat persennya Pak. Sudah dapat ya? Ya sekali lagi saya mohon maaf ya. Saya kemarin saya mau carikan link-nya tapi ternyata juga tidak ketemu. Di mana itu saya kemarin. Halo? Ya Pak. Pak. Masuk. Saya kira saya kehilangan apa namanya? Saya kehilangan Zoom meeting-nya nih. Enggak ya? Baik, saya lanjut dulu ya. Sempat putus ya tadi ya? Iya Pak, sempat. Iya Pak, sempat putus. Nah, kita lanjut lagi ya. Loh, videonya lagi hilang. Oke. Entah kenapa nih ya, tadi ada putus mungkin koneksi internetnya. Mudah-mudahan rekamannya tidak bermasalah nih. Saya tidak merekam. Putus lagi ya. Saya coba OBS-nya dulu bisa masukkan. Nanti saya tolong dibantu ya. Kenapa OBS saya ini kalau mau menampilkan Zoom meeting yang saya sebagai host-nya itu pasti dia mati. Tapi kalau saya tidak sebagai host, sebagai partisipan biasa itu dia tidak masalah. Mau ngerekam dari Zoom meeting. Tapi kalau misalkan saya sebagai host seperti ini itu masih blank nih di OBS-nya. Baik, kita lanjut dulu ya. Jadi kita hari ini akan masuk ke dotmetric display. Kita akan lihat dulu dotmetric display itu seperti apa. Jadi dia sebetulnya ada yang disebut dengan common anoda ataupun common cathode. Nanti kita lihat yang kebetulan dipasang di master micro Arduino modul kita itu yang jenis yang mana. Artinya itu kan tebukannya isinya adalah LED yang disusun rapat gitu ya. Berupa titik-titik atau berupa dot-dot. Kemudian disusunnya kurang lebih sekitar 7x5 untuk satu dotmetric display-nya. Tapi kalau yang dijual di pasaran itu biasanya ada yang satu modulnya itu 4 dotmetric display. Ukurannya macam-macam ya. Ada yang 10 inci, ada yang 10 inci ya. Ada yang lebih besar lagi kadang-kadang kalau misalkan untuk panel yang besar itu biasanya dipasang seperti misalkan di depannya kantor mana gitu ya. Itu biasanya ukurannya lebih besar lagi. Dan biasanya resolusinya lebih tajam. Bisa jadi dotmetric display yang kecil ini kemudian disusun sedikit rupa sekian banyak gitu. Kemudian bisa membentuk warna-warni. Dan warnanya tidak hanya satu warna seperti ini ya. Ini warnanya hanya tampil warna merah nantinya. Kalau yang itu biasanya bisa jadi RGB ya. Red, green, blue. Jadi tiga warna bisa langsung ditampil. Bisa dipilih di salah satu dotmetric dot-nya itu atau titiknya itu yang kemudian bisa ditampilkan dipilih warnanya. Misalkan saya mau menampilkan apa namanya angka 1 tapi warna-warni gitu. Titik paling atasnya warna merah misalkan, titik warna yang lain, warna yang lain. Dan itu juga bisa dikombinasikan. Jadi kalau misalkan rekan-rekan sekalian melihat tampilan di kantor mana kemudian ada display besar gitu. Itu sebenarnya bisa jadi dibuat atau dibentuk dari dotmetric display yang kecil ini. Kemudian tapi dia tidak berupa yang single color seperti ini tapi yang sudah multi color. Paling tidak nanti satu titiknya itu tiga warna. Jadi kalau misalkan tiga warnanya itu kemudian bisa dikombinasikan warna yang merahnya sekian persen, warna hijaunya sekian persen, birunya sekian persen, maka akan membentuk warna yang lain lagi ya. Jadi tiga warna RGB itu bisa membentuk bisa jadi ratusan bahkan ribuan warna itu dengan tingkat intensitas warna yang berbeda. Nah jadi ini ya, ini terkait dengan jenis dotmetric display-nya. Jadi dotmetric display itu kalau dia common cathode maka nanti LED yang terpasang di situ cathode-nya akan jadi satu ya. Nah kalau yang sekarang tampil di layar ini secara elektronis dia disebut sebagai common anoda. Dan kaki anodanya ini ya sebentar saya tunjuk dulu nih. Spotlight ini. Nah ini kaki anodanya nih. Nah ini namanya LED ya. Kalau LED yang tidak memancarkan LED. Diode itu biasanya adalah diode biasa yang membatasi ataupun apa sih namanya ya. Nah diode itu perangkat atau komodan elektronik yang kemudian bisa memfilter itu adalah kaki anode ataupun tegangan positif ataupun kalau dia dibalik ya itu dia kaki kaki cathode atau tegangan ground-nya saja yang dilewatkan. Nah ada jenis diode yang kemudian bisa memancarkan cahaya maka disebutnya dia sebagai LED. Light emitting diode atau diode yang bisa memancarkan cahaya. Nah disingkat LED. Light gitu. Nah ini sebenarnya komponen dasarnya adalah diode ya. Nah ini kaki diode itu ada dua anoda dan cathode ya. Kalau bahasa kami dulu di sekolah itu adalah cathode dan anoda. Nah kemudian kalau dia jadi satu kaki cathode-nya maka disebut nanti common cathode. Kemudian kalau dia jadi satu kaki anodanya maka disebut sebagai common anoda. Dan nanti kita lihat yang kita gunakan di master micro arduino itu jenis yang mana. Nah yang dipasang di modul kita itu ternyata setelah saya amati adalah jenis yang CC IR ya. Atau cathode kolum anod row. Agak belibat ya. Saya bahasa Inggris nanti mungkin Gabriel atau Tasha. Tasha ada di kelas ini bukan ya? Yang bisa membantu ya kalau bahasa Inggrisnya seperti apa sebenarnya menyebutnya. Nanti sebentar saya geser dulu. Kasih kelas sebelah ya. Kelas sebelah? Kelas sebelah ya Jip ya. Baik terima kasih Jip. Nah ini kalau tampilan dari si dotmetric display ini kalau nyala semua ya. Nanti kita lihat kalau dinyalakan salah satunya seperti apa. Dan kalau sudah nyalanya kompleks itu nanti seperti apa juga. Karena kalau misalkan nanti kita tidak paham dulu cara menyalakan salah satu titiknya ini maka nanti kalau sudah kita ingin menyalakan tulisan yang kemudian bisa berjalan itu akan semakin rumit ya anunya ya coding programnya. Makanya saya katakan kadang-kadang sesuatu yang sederhana di tampilan di luarannya itu kadang-kadang menyimpan sesuatu yang cukup atau bahkan rumit sekali ya di dalamnya. Jadi kalau misalkan kita melihat tampilan tulisan di dotmetric display orang di luar sana yang jualan itu kemudian bisa berjalan, bisa seperti ada animasi-animasinya itu maka itu sebenarnya tersimpan program yang lumayan rumit ya. Bukan lumayan lagi. Sangat rumit mungkin di dalamnya itu untuk dipahami. Tapi kalau misalkan kita sudah belajar secara sederhana dasarnya seperti apa dulu kemudian nanti untuk memprogram yang lebih kompleks itu bisa jadi tidak terlalu sulit lagi. Hanya saja kalau saya lihat di pasaran-pasaran itu ya kalau dia jual itu dia sudah menyertakan programnya. Jadi kita tinggal mengganti tulisannya aja. Nah tapi yang kita pelajari sekarang kita tidak hanya bisa langsung mengganti programnya kemudian mengupload ke microcontrollernya kemudian nanti si modul display dotmetricnya itu langsung menampilkan. Tapi kita lihat dulu secara teknisnya itu dia seperti apa sih menyalakan salah satu kemudian titiknya beberapa titik kemudian satu garis kemudian kita nanti bentuk menjadi satu huruf atau satu angka kemudian nanti kita coba kedipkan kemudian nanti kita coba jalankan seperti apa. Jadi materi kita bisa jadi nanti sampai bagaimana membuat tulisan berjalan di salah satu dotmetric display ini. Jadi sekali lagi untuk si dotmetric display ini dia seperti LED biasa seperti LED yang kemarin terpasang itu ya di master micro audio di modulnya hanya saja nanti ini tidak lagi di program apa namanya satu-satu ya benar tetap satu-satu ya. Maksud saya kita memprogram seperti per modul gitu. Misalkan nanti per baris atau per kolom gitu ya. Nanti itu yang kemudian kita lakukan untuk bisa membentuk sebuah karakter huruf ataupun angka gitu. Nah kita coba lihat dulu ya. Yang kita pakai atau gunakan adalah yang jenis CCIR ini. Atau tadi common cutout not throw. Nah kita coba akan nyalakan dulu satu baris. Maka yang kita perlu lakukan di display dotmetric ini adalah dengan memberikan tegangan positif di salah satu barisnya. Jadi dia kemarin kan ada lima baris tuh. Baris satu, dua, tiga, sama empat, tiba baris paling atas itu kita sebut baris satu. Baris paling bawah kita sebut bagai baris kelima nantinya. Nah karena tadi dia jenisnya CCIR coba kita balik dulu ya ke sini ya. Saya balik dulu ke sini. Nah ini gambarnya nih ya. Maka satu baris ini kita beri tegangan positifnya. Tunjukkan di mana nih. Annotation kemudian spotlight. Nah ini satu baris ini kita akan memberikan tegangan positif karena dia berada di posisi kaki anode nih ya. Ini kaki anode nih. Kaki anode itu biasanya tidak ada garis. Kalau ini ya ada garisnya ini disebut sebagai kaki katoda. Nah yang ini sebagai kaki anode nih ya. Jadi kalau ada segitiga maka bagian yang tidak ada garis. Kalau ini secara horizontal nih ya. Tapi kalau nanti dibalik jadi vertikal ya. Kalau tidak ada garis ini maka itu sebagai kaki anodanya. Nah bisa jadi nanti ditanya itu ya. Ditanya hal sederhana ini di ujian. Kalau yang ini jenisnya kaman anoda atau kaman katoda. Kemudian kaki anoda itu yang mana, kaki katoda itu yang mana. Nanti kalau yang sudah belajar fisika saya kira ya sudah atau masih ingat. Kalau saya dulu itu di SMP belajar namanya mata kuliah keterampilan ya. Mata kuliah keterampilan kalau tidak salah ingat ya namanya. Tapi keterampilannya ke elektronika atau ke listrikan dulu. Kalau itu kelas tiga. Kalau kelas satu itu sulam menyulam. Alhamdulillah. Kalau kelas dua itu keterampilannya adalah menjahit. Jadi dulu, ini saya cerita sedikit nih. Jadi dulu kami di SMP kelas dua itu sudah bisa menjahit pakaian sendiri. Walaupun ukurannya mungkin tidak terlalu ini ya. Jadi yang diukur adalah badan kita sendiri. Kemudian dijahit sampai jadi baju. Kemudian kalau yang kelas tiga itu kebetulan elektronika ya. Mungkin dari situ saya kemudian tertarik melanjutkan ke STM. Jurusan elektronika komunikasi ya kemudian. Sampai berlanjut sehingga sekarang. Tapi fokusnya tidak lagi ke elektronikanya tapi ke robotika sekarang ya. Nah ini tadi saya mengingatkan saja. Ini kaki anoda. Jadi kalau misalkan di sini ya kita beri tegangan positif nih. Tegangan positif. Atau kalau di mikrokontrol itu kan APCC ya. Maka kalau di sini tegangan positif. Kemudian di sini sudah diberi tegangan ground ya. Maka nanti ini akan menyala adalah satu baris ini. Jadi satu baris atas, satu baris kedua, ketiga, keempat. Sampai baris ke tujuh ya. Baris ke tujuh, baris ke lima. Sebentar, kita lihat. Dua, tiga. Iya. Barisnya sampai tujuh, tapi kolomnya sampai lima ya. Kita lanjut lagi dulu. Tadi sampai sini ya. Oke, kita lihat. Nah ini dia. Ada yang storing ya. Baik, kita lanjut dulu. Kita akan coba lihat koneksinya seperti apa. Jadi koneksinya sudah mulai rumit ini di master micro Arduino ke mikrokontrollernya atau ke Arduino-nya. Nah ini yang biasanya saya minta tolong diingat baik-baik ya. Drop lagi ya internetnya. Halo? Iya Pak, dibengkar Pak. Iya Pak. Iya, mohon maaf ini. Saya tidak tahu nih. Padahal yang ada di sini hanya saya nih. Tidak ada mahasiswa satu pun kayaknya yang, apa namanya. menggunakan koneksi internet di sini. Tapi kalaupun iya, kan sudah ada jalur khusus ini untuk ruang studio ini ya. Saya kurang tahu nih. Tapi mohon maaf sekali lagi. Tuh kan putus lagi kan. Tuh. Kita lanjut lagi ya. Mudah-mudahan rekamannya tidak mati nih. Saya stop secara keren dulu. Oke, masih hidup rekaman. Nah, tabel ini penting. Baik nanti untuk kita mendokumentasikan apa yang kita kerjakan ataupun nanti pada saat kita melakukan pemrograman ya. Atau memrogram. Nah, jadi pada saat skripsi pun biasanya saya minta ini tolong dibuat baik-baik tabel koneksinya. Jangan sampai nanti orang bertanya, ini tabel koneksinya seperti apa? Dan kita tidak bisa jawab hanya gara-gara kita tidak ingat. Mungkin memprogramnya ingat gitu ya di Arduino-nya, di Arduino IDE-nya. Tapi pada saat orang menanyakan itu, kita harus membuka programnya lagi kan. Jadi kalau misalkan bisa itu di awal. Jadi saya biasanya sebelum memprogram itu sudah saya buat tabel seperti ini. Ini konektor mana kemana ataupun pin mana kemana. Jadi kalau misalkan kita ingin mengoneksikan tadi display dot metric-nya ke Arduino ya, maka kita perlu setting dulu, kita akan koneksikan dia kemana. Misalkan untuk koneksi baris, ini kan ditandai di master micro Arduino-nya itu. Halo? Iya, Pak. Hilang lagi ya saya? Kenapa dia ketutup terus ya? Saya coba sekarang ganti kamera dengan integrated kamera-nya. Sebentar ya. Kamera, video. Biarlah gambarnya tidak terlalu tajam, tapi mudah-mudahan tidak bermasalah. Jadi sekali lagi, si baris dan kolom ini kita harus pastikan dia terhubung ke konektor mana atau terkoneksi ke pin mana di Arduino atau di microcontrollernya. Misalkan barisnya kita setting di pin 2, untuk B1 ya, baris pertama. Kan ada baris ke-7 di situ. Jadi baris ke-7, B7 di situ ya. Kemudian dia terhubung atau terkoneksi ke pin 8. Kemudian kita juga menghubungkan si kolomnya itu, kolom 1 sampai kolom 5. Itu kita hubungkan dari pin 9, 10 sampai pin 13. Terpaksa kita menggunakan pin 13 karena pin 0 dan 1. Kita coba hindari hubungkan ke dot metric display ini untuk kemudian biar tidak mengganggu proses nanti pemrogramannya. Kadang-kadang kalau misalkan hanya dot metric display ataupun hanya LED mungkin tidak masalah ya. Kalau nanti dia terhubung ke motor, motor serpom atau driver motor yang lain, maka nanti akan bisa jadi bermasalah pada saat dia memprogram, karena dia terhubung ke motor. Nah memprogramannya bisa jadi terganggu dengan kita tadi tidak membiarkan pin 0 dan 1-nya itu lost atau tidak terhubungkan kemana-mana. Beda halnya nanti si microcontroller yang menggunakan jalur terpisah untuk komunikasi serial dan memprogram dari komputer atau dari laptop ke microcontrollernya. Karena itu kita harus perhatikan dia menggunakan pin mana untuk memprogram. Pin itu yang kemudian kita tidak gunakan sementara pada saat kita memprogramnya. Tapi kalau misalkan kita harus cabut pasang itu kan repot juga ya. Kalau dulu itu seperti itu ya yang kami lakukan di microcontroller. Jadi cabut pasang, cabut pasang. Ini pin programnya pada saat memprogram, dipasang dulu, dicoba program, nanti ada error, oh ternyata salah pasang. Kalau ini untuk tidak atau untuk menghindari salah pasang dan lain-lain atau cabut pasang nanti bisa lost konektornya, maka kita tidak gunakan saja dua pin itu. Nah pin 13-nya walaupun terhubung ke LED yang ada di Arduino-nya, di Arduino Uno ya, itu tetap kita gunakan karena sementara itu tidak terlalu mengganggu. Hanya nanti pada saat kita menjalankan itu nanti dia akan ikut menyala-menyala. Tapi tidak terlalu secara atau tidak secara signifikan nanti mengganggu koneksi antara komputer ke laptop dan juga dari, eh komputer ke laptop, dari master micro Arduino modulnya itu atau dari Arduino-nya ke laptop untuk koneksi serialnya. Jadi tidak mengganggu kalau pin 13-nya ya. Nah itu untuk koneksi pinnya. Kemudian programnya sendiri adalah kurang lebih seperti ini ya. Kita akan coba setting dulu dari mode dari masing-masing pin itu. Karena ini semuanya adalah posisinya output ya. Maka semua pin dari pin 2 sampai pin 13 kita setting output. Jadi tidak ada yang kita gunakan sebagai input dulu. Jadi nanti kalau misalkan mau atau ada yang sudah penasaran ya sudah memprogram, kemudian sudah mempelajari juga terkait dengan input analog seperti pertemuan yang lalu, maka nanti bisa dikoneksikan, bisa dihubungkan antara nanti tampilan si dotmetric display ini dengan hasil nanti deteksi analog, pembacaan secara analog dari potensiometer yang kemarin itu ya. Misalkan nanti menyeting redup tidaknya tampilan di display dotmetric-nya atau nanti menampilkan angka karakter tertentu di dotmetric display-nya untuk menandai itu si analog yang diperoleh dari potensiometernya itu pada posisi mana. Misalkan posisi tengah, posisi paling kiri, atau posisi paling kanan. Silahkan nanti coba dibayangkan bagaimana cara mengoneksikannya. Ini nanti si analog inputnya kan tidak digunakan pada saat kita memprogram dotmetric display ini. Jadi analog inputnya itu bisa bebas kita pakai dan kita gunakan jalurnya untuk nanti mengoneksikan si potensiometernya. Jadi sementara kita koneksikan dulu dia sebagai output ya. Kemudian yang kita lakukan untuk menyalakan semua titik adalah dengan cara ini tadi. Jadi semua, tadi kan caranya adalah kita menyalakan semua titik itu dengan memberikan tegangan positif di masing-masing baris ya. Jadi kebetulan ini tadi sekali lagi, saya ulangi lagi ya. Ini kalau memang apa namanya, kalau teori seperti ini memang agak sulit dipahami ya. Tapi coba kita sama-sama memahaminya caranya untuk tadi kita bisa menyalakan masing-masing baris ya dengan cara nanti si kolomnya ini sudah dihubungkan ke tegangan negatif semuanya. Kemudian si barisnya ini kita beri tegangan positif atau kita beri PCC atau kita beri logika 1 atau kita beri program height gitu ya. Itu sudah saya lengkap ini. Apa namanya keterangannya. Jadi B1 nanti kita berikan tegangan 1 ataupun logika 1 ataupun height gitu ya perintahnya. Kemudian yang lainnya juga salah satunya atau semuanya. Kalau misalkan tadi yang kita inginkan menyalakan semua titik, artinya kan semua baris kita berikan logika 1. Kemudian nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa pada saat kita berikan program seperti ini. Yang di pin 2 tadi kan terhubung ke baris 1, pin 3 terhubung ke baris 2, dan seterusnya pin 8, pin digital 8 ya. Jadi ini biar jelas karena kemarin kita sudah belajar yang analog, maka ini artinya kalau dia digital right, maka artinya itu adalah dia memberikan informasi ataupun data ke baris ke 7 ya. Ini di pin 8 ini ada baris ke 7, diberi data 1, kemudian dari baris 1 sampai baris 7-nya semuanya diberi data 1, dan kolomnya dari kolom 1 sampai kolom 5 itu kemudian kita beri logika 0 di sini ya. Bentar saya tunjuk dulu. Logika 0-nya ada di sini. Ini ya semuanya. Logika 0 itu di-groundkan. Tapi di-groundkannya secara program ya, tidak secara fisik kita hubungkan menggunakan kabel seperti kemarin. Nah, jadi ini kita buat dalam satu prosedur namanya nyala semua titik. Void nyala semua titik. Ini adalah sebuah prosedur. Prosedur namanya nyala semua titik. Nah, kalau void-nya ini, itu kan menandakan dia nanti function ataupun prosedur. Tapi pada dasarnya dia sebagai prosedur gitu ya. Nah, kita akan coba lihat. Saya coba perlihatkan ini ada. Nah, sedangkan kemudian kalau kita ingin mematikan semua titiknya, itu tadi baris yang semula kita berikan tegangan positif atau logika 1 di situ ya. Makanya kita cukup tinggal dengan memberikan logika 0 di semua barisnya tanpa mengubah-ubah data di kolom. Maka nanti di display.metric.true akan dimatikan semuanya. Apa namanya titiknya ya. Makanya kita buat satu prosedur lagi di sini untuk mematikan semua titik. Nah, kita akan lihat ya. Sekarang kita akan coba buat dia berkedap-kedip gitu ya. Dengan delay saat masing-masing kalau nyala semua titiknya selama setengah detik, kemudian untuk mematikan juga selama setengah detik. Nah, nilai 500 ini ingat kemarin itu adalah satuannya milisecond atau milidetik. Jadi kalau kita beri perintah function ini ya. Ini function sebenarnya function delay. Dengan parameter delay-nya adalah sekitar 500 milisecond di sini. Maka secara teori dia akan nanti menyala selama setengah detik dan mati selama setengah detik. Kita akan lihat hasil running programnya ini ya. Di point loop tadi ya. Kita akan coba lihat hasil demo program ini. Setengah detik. Saya deser dulu. Nah, lihat. Oh, ternyata kembali. Saya ubah dulu ya di sini ya. Share screen-nya saya ubah dulu. Di sini kayak putar dulu. Tadi tampilannya kembali. Coba saya kembali. Balik lagi. 120 derajat. Oke, saya simpan dulu. Balik ke zoom. Share screen lagi. Slide show current screen. Share screen. Baik, ini dia. Coba kita lihat hasilnya. Nah, pernah lebih seperti ini ya. Ini tadi kebalik. Jadi, saya sudah putar 180 derajat. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi, hanya nyala berkedap-kedip. Biasa gitu. Belum ada karakter yang kita bentuk dari sini. Nanti kita akan lihat kalau membentuk karakter itu seperti apa. Tapi, yang penting prinsipnya adalah paham dulu. Bahwa si dot metric display ini dibentuk dari kita memberikan data. Baik itu di kolom ataupun baris. Jadi, masing-masing titiknya itu. Ada notasinya ya. Misalkan baris 1, B1. Maka, logikanya kalau misalkan kita ingin menyalakan titik di baris 1 dan kolom 1. Maka, baris 1 dan kolom 1-nya harus diberi logika B1-nya ya. B1-nya positif. Kemudian, K1-nya atau kolom 1-nya negatif. Ataupun ground gitu. Itu yang kemudian nanti bisa menyalakan salah satu titik di baris 1, kolom 1. Begitu juga nanti kolom yang lain. Misalkan baris 2, kolom 5 gitu. Maka, baris keduanya itu kita beri tegangan positif atau dengan memberikan logika 1. Dan kolom 5-nya kita berikan tegangan atau data 0 ataupun data low gitu ya. Ataupun tegangan negatif atau ground di situ. Maka, nanti hanya kolom 5 baris 2 tadi yang akan menyala. Sisanya kita tidak berikan data yang akan menyalakan titik itu gitu jadinya. Makanya, nanti harus dicermati baik-baik. Bisa jadi nanti itu juga yang akan dikeluar di ujian ya. Program yang akan menyalakan salah satu titik di kolom ini, baris ini, seperti apa gitu. Jadi, yang diminta program untuk menyalakan salah satu titik. Atau beberapa titik gitu, itu seperti apa. Nah, nanti kita akan lihat. Apakah beberapa titik itu sekaligus bisa kita tampilkan atau tidak. Apakahnya salah satu titik. Nanti sebetulnya ada proses scanning lagi ya. Yang kemudian kita lakukan untuk kemudian bisa membentuk sebuah karakter. Jadi, akan semakin rumit kalau nanti kita tidak paham dulu di proses awalnya ini. Baik, kita lanjut dulu sampai sini ya. Kita tadi sudah saya sebutkan tadi ya bagaimana menyalakan ini. Maka, yang kita lakukan untuk menyalakan salah satu titik itu adalah dengan memberi data di salah satu baris dan salah satu kolom. Jadi, kalau misalkan tadi kan semua baris diberi data satu, semua kolom diberi data nol gitu kan caranya. Maka semuanya akan menyala. Dan sebaliknya kalau data di baris ini semuanya diberikan nol, kemudian kolomnya dibiarkan saja di nol, maka nanti tegangan yang ada di masing-masing titiknya itu adalah negatif-negatif atau ground-ground gitu. Kalau ground-ground semuanya, maka lampunya atau LED-nya atau direct metric display-nya tidak akan menyala. Jadi, kan ada proses untuk mematikan itu. Nah, sekarang yang kita ingin lakukan adalah menyalakan titik di baris satu dan kolom satu. Sekini kita buat prosedur nyala titik B1, K1. Artinya baris pertama, kolom satu ya. Makanya yang kita lakukan adalah dengan cara memberikan data sekali lagi tadi di baris satunya. Ini satu ya. Baris satu, ntar notasinya mana. Yang sini ya. Saya geser lagi. Ini baris satunya. Kemudian di kolom satunya ini. Sisanya di kolom yang lain kita berikan data satu untuk nanti mematikan semua kolom yang lain. Selain kolom satu yang kita ingin nyalakan tadi. Saya hapus dulu. Kita coba lihat ya. Ini kolom satu hidup nih. Ini sudah saya beri keterangan di situ. Bahwa kolom satu yang akan kita hidupkan. Kita lanjut dulu. Kita akan lihat. Di point loopnya itu kita hanya memanggil tadi prosedur nyala titik B1, K1. Maka nanti program atau prosedur dari nyala titik underscore B1, K1 ini yang kemudian akan dijalankan untuk kita lihat hasilnya. Coba lihat. Hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Ini video apa bukan? Bukan. Gambar ya. Nah ini hasilnya seperti ini ya. Sudah saya potokan. Ternyata ini bukan video nih. Ntar saya balik lagi. Tapi citra atau foto biasa. Nah nyalanya kurang lebih seperti itu. Hanya salah satu titiknya aja. Di baris satu kolom satu. Yang menyala. Jadi yang lain tidak menyala atau mati semua. Baik sampai situ dulu. Mungkin kalau ada yang ditanyakan. Ajit atau kawan yang lain. Saya minum sebentar. Apri Jal. Ke kampus gak hari ini Apri Jal? Jawab apa nanti setelah juhur. Baik. Saya juga mengajarnya mungkin sampai sebelum juhur nih. Bisa jadi nanti habis juhur baru kesini lagi. Baru kesini lagi. Baru ke ruang robot maksudnya. Karena saya sudah ada di kampus sekarang. Baik. Kita lanjut lagi ya. Kalau belum ada pertanyaan. Berarti saya anggap dan saya berdoa. Mudah-mudahan semuanya paham dulu ya. Dengan yang dijelaskan tadi. Nanti kalau memungkinkan kita praktikum saja. Karena kalau tidak praktikum rasanya kurang abdol nih. Kemudian nanti programnya juga. Tolong ditagi ya. Kalau saya lupa itu. Apa namanya. Program di Arduino-nya. Program apa? Pail.ino-nya. Nah kita akan coba lihat dulu ya. Bagaimana menyalakan titik lainnya. Sebenarnya kurang lebih sama ya dengan yang tadi ya. Tapi kita akan coba lihat dulu. Apakah berbeda caranya. Ternyata kurang lebih sama ya. Dengan cara seperti tadi. Jadi kolom satunya tetap. Jadi kita lihat. Tadi yang dinyalakan adalah kolom satu baris satu. Sekarang adalah kolom satu. Tetap di kolom yang pertama tadi. Kalau kolom satu. Tapi barisnya baris kedua. Jadi yang kita pindah itu sebenarnya hanya menyalakan barisnya ya. Kalau tadi baris satu yang hidup. Sekarang baris dua yang hidup nih. Annotation spotlight. Nah sekarang ini yang hidup. Baris kedua hidup ya. Ini jadi sekali lagi kalau membuat program itu kalau bisa diberi keterangan di sampingnya. Ataupun di atas ataupun di bawahnya. Kalau bisa ya di sampingnya itu biar kita tahu. Oh baris itu adalah melakukan apa. Misalkan menyalakan, mematikan, atau memberi data apa. Nah ini ya tetap kolom satunya hidup di sini. Ini ya kolom satunya tetap hidup. Baik, kita lanjut. Kolom yang lain kita matikan. Untuk kemudian kita hanya menyalakan salah satu titik di baris kedua titik di kolom pertama. Nah jadi kita buat prosedurnya kurang lebih seperti ini. Tadi ya. Nyala titik B2K1. Jadi maksudnya baris kedua kolom satu. Kemudian kita jalankan lagi di poet tubenya. Nah sekarang kita sudah punya empat prosedur dari awal tadi ya. Prosedur menyalakan semua titik. Prosedur mematikan semua titik. Kemudian prosedur menyalakan titik di K1, B1, B1, K1 ya. Kemudian menyalakan yang ini adalah baris kedua kolom satu. Nah ini. Sudah ada empat apa namanya? Empat prosedur ya. Nah kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Kalau misalkan di running, di upload programnya kemudian dia jalan. Jadi si microcontroller itu defaultnya pada saat kita unggah ataupun upload programnya. Kemudian nanti akan dia langsung menjalankan apa yang kita unggah tadi pilenya. Becuali kita program untuk kemudian dia menunggu penekanan tombol tertentu ya. Ataupun hasil deteksi sensor tertentu baru kemudian dia akan melakukan reaksi yang lain. Tapi pada dasarnya dia setelah diprogram itu akan kemudian menunggu. Nah proses menunggu penekanan tombol tadi itu juga sebenarnya adalah dia sudah running gitu. Tapi runningnya sedang posisi menunggu. Tombol itu, tombol yang lain ditekan. Nah sama dengan ini juga dia pada saat sudah di upload langsung menampilkan hasilnya di outputnya. Outputnya kebetulan terhubung ke display duit metric kurang lebih seperti ini ya. Nah coba sekarang ini ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana kalau 4 titik sekaligus gitu ya. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi kalau tadi kan kita masing-masing titik ya. Baris 1, kolom 1. Kalau yang sekarang adalah baris 1, 2, 3, 4. Kolomnya masih di kolom 1. Nah caranya sebenarnya sederhana aja ya. Sama seperti yang tadi juga. Cuma kita sekarang harus melakukan proses scanning ya. Jadi tidak bisa kita melangsung nanti. Sebentar ya kita dulu ya. Ini adalah kita tambahkan dulu untuk menyalakan titik di baris ketiga ya. Di kolom 1. Karena tadi kita ingin nyalakan. Sebentar. Kita ingin nyalakan 1, 2, 3. Bahkan 4 ya. 4 titik ini. Kita coba lihat. Tadi kan di 2 titik. Di baris 1, baris kedua sudah. Maka di baris ketiga ini sudah kita tambahkan juga. Untuk menyalakan titik di baris ketiga kolom 1. Kemudian baris keempat kolom 1. Nah jadi sekali lagi kalau sudah lebih dari 1 titik yang ingin kita nyalakan. Maka prosesnya adalah proses scanning yang kita lakukan. Jadi kalau dulu atau sebelumnya kita sudah memprogram display seven segment. Kemudian kita sudah melakukan proses scanning juga. Nah ini juga sudah kita mau menyalakan beberapa titik ya sudah melakukan scanning ya. Kita mau menyalakan 4 titik. Itu yang kita nyalakan dari baris 1 kolom 1, baris 2 kolom 2, baris 3 kolom 1. Dari baris 1 kolom 1, baris 2 kolom 1, baris 3 kolom 1, dan baris 4 kolom 1 ya. Di kolom yang sama di kolom 1 tapi 4 baris 1, 2, 3, 4. Kita harus sudah melakukan proses scanning. Nah bagaimana nanti kalau misalkan menyalakan sebuah karakter itu ya. Kita menampilkan sebuah karakter. Jadi caranya tadi sekali lagi kita tambahkan dulu 2 prosedur tambahan untuk menyalakan titik di baris keempat kolom 1 dan baris ketiga kolom 1. Jadi kita sudah punya 6 prosedur sekarang. Jadi 6 prosedur yang kemudian kita pakai. Tapi yang kita gunakan adalah yang menyalakan titik tadi ya. Dari titik B1 K1 sampai nanti B4 K1. Nah kurang lebih seperti ini yang kita lakukan. Parable delay-nya kita buat dulu. Sebenarnya nanti mau dicoba misalkan seribu gitu ya boleh. Nanti kalau mau diganti 500, mau diganti 100, dan seterusnya bisa ya. Nah sekali lagi kalau misalkan nanti mau dikombinasikan dengan kemarin pembacaan si potensiometer itu bisa. Jadi variable delay-nya itu nilainya diperoleh dari nanti pembacaan secara analog melalui potensiometer. Tapi kalau pun tidak ya kita beri data manual saja seperti ini. Misalkan kita beri 5, beri 10, dan lain-lain. Nah kita beri delay ini sebesar 5 milisecond atau 5 mili detik ini sudah sangat cepat ini. Harapannya pada saat nanti dia menampilkan 4 titik ini dan itu prosesnya adalah proses scanning ya. Di loop ini kan, point loop ini adalah proses scanning. Yang dilakukan. Dia tidak kemudian terlihat berkedip. Nah coba kita lihat hasilnya. Mudah-mudahan ada demonya nih. Selasihnya sudah saya ini kan. Oh, seperti ini ya fotonya nih. Jadi kurang lebih seperti itu dari program-baris program yang tadi ya. Ini saya tidak sempat memideokan mungkin ya. Tapi saya foto saja. Kita lihat. Wah ada nggak nih videonya. Nah, oh ini kalau ini ya. Bentar saya balik dulu nih. Banyak kebalik nih videonya. Bentar ya, saya stop share dulu. Ini saya balik lagi. Bagaimana nih? Kalau ada yang mau ditanyakan sambil saya mengubah ini. Mbak tampil ini silahkan ya sambil. Sampai jumpa. Oke, saya tampilkan dulu perbukaan slide. Nah ini kalau delay-nya setengah detik atau satu detik ya. Sebelumnya ya ini setengah detik nih delay-nya. Kemudian delay-nya kita percepat sehingga proses scanning atau proses pergantian menyalakan itu tidak terlihat lagi. Dan seolah-olah nanti display dotmetric itu nyala seperti ini ya. Itu nyalanya secepat gitu. Sebenarnya hanya tangkapan kameranya aja yang kemudian membuat seolah-olah Sini si... Wah masih hidup. Kami hilang. Display-nya... Sekarang slide. Ini tampilnya tadi sekali lagi sebelum kita percepat atau perkecil nilai delay-nya kurang lebih seperti ini. Ini delay-nya setengah detik. Kalau misalkan kita ingin membuatnya terlihat seolah-olah tidak ada proses pergantian menyalakan itu, maka kita kecilkan delay-nya. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini kalau misalkan dilihat secara langsung ya, tanpa rekaman-rekaman kamera ini sebenarnya tidak berkedip. Atau kedipan itu tidak terlihat oleh mata kita. Tapi karena dia tertangkap oleh kamera, maka oleh kamera seolah-olah masih terlihat. Apa istilahnya ya? Frame per second-nya kamera itu masih lebih cepat daripada proses scanning yang 5 milisecond. Artinya apa ya? Hasil tangkapan kameranya itu lebih cepat daripada si kedipan display dotmetric-nya. Jadi seolah-olah dia kelihatan kedap-kedip atau pergantian penyalaan itu tadi. Tapi sebenarnya kalau mata kita ya melihatnya tidak berkedip. Sudah ya ini ya? Sudah sampai malah. Baik, sambil ada yang mungkin mau ditanyakan dari proses ini tadi. Jadi intinya, kalau kita ingin menyalakan beberapa titik, itu sudah harus melakukan proses scanning seperti halnya kita melakukan scanning di display itu kemarin ya, display seven segment. Jadi sama seperti ini juga. Untuk menyalakan empat titik ini, maka kita perlu melakukan scanning dari dia baris 1, kolom 1, baris 2, kolom 2, baris 3, kolom 1. Saya ulangi lagi. Baris 1, kolom 1, baris 2, kolom 1, baris 3, kolom 1, dan baris 4, kolom 1. Kolomnya sama tetap, tapi barisnya yang berbeda. Nah, kalau nanti kita ingin menyalakan di posisi yang lain ya, misalkan di kolom 2, maka nanti tinggal dibalik. Yang menyala nanti akan berganti di kolom 2, kolom 3, kolom 4, atau kolom 5. Begitulah nanti barisnya. Nanti kalau kebetulan ada waktu dan kita bisa praktikum, kita coba lagi ini, satu-satu dari menyalakan salah satu titik, beberapa titik, sampai nanti kita melakukan penyalaan berupa karakter ya. Baik, saya kira itu dulu ya. Waktunya ternyata sudah hampir habis ini. Tadi itu kita mulai dari jam berapa ya? Jam 9.10 ya, kalau tidak salah ingat. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan dulu dari apa yang saya sampaikan ini. Maaf, sekali lagi agak belibet. Karena otak saya ada di tim robotikanya ini. Bagaimana caranya itu bisa selesai dalam kurun waktu yang ditentukan itu tadi. Baik, silahkan. Kalau tidak ada, saya cukupkan dulu ya. Saya sekali lagi mohon maaf. Kalau dalam proses penyampaian materi, mungkin ada yang salah, ataupun tadi belibet bahasanya, bahasa Inggrisnya tidak bahasnya, seperti Adril, atau seperti kawan yang lain, seperti Ajib misalkan ya. Bahasa Inggrisnya jauh lebih baik. Ini siapa nih? Ataupun kawan yang lain ya. Saya sekali lagi mohon maaf, tidak menyapa semuanya ini satu-satu. Karena waktunya terbatas tadi, jadi saya harus segera kemudian memulai ini. Ajib, ke demo disampaikan, Dip. Cukup ya, mudah-mudahan ya. Saya tolong ditagih lagi ya. Mudah-mudahan saya ingat hari ini mengirim slide-nya, kemudian mengunggah videonya. Jangan sampai nanti kawan-kawan bingung. Ini hasil rekamannya mana ya. Mudah-mudahan ada hasil rekamannya. Baik, sekali lagi saya mohon maaf dan mudah-mudahan kita panjang umur, bisa kembandan, tidak kurang saat apapun, bisa bertemu lagi, baik secara daring, ataupun secara offline, secara luring seperti kemarin ya. Jadi sekali lagi kami mengundang rekan-rekan sekalian yang kebetulan belum bergabung di tim robotikanya untuk kemudian bisa melihat paling tidak keadaan yang dilakukan oleh kawan-kawan di tim robotikanya. Ajib dan kawan-kawan bisa ke kampus lagi. Dari hari ini bisa ya. Tadi April Jel katanya habis juhur. Tapi tadi saya sudah mendrop barang-barang dari mobil ke ruangan 104. Nanti kalau tidak tahu ruangan 104 di mana, tanya saja dengan petugas di kampus ya. Ada Acil Rusida, ada Acil atau Ibu-Ibu aja deh. Ibu Rusida itu atau Ibu Lina. Atau nanti ada Pak Wahyudi. Atau kalau di depan ini ada Ibu Rizky, ada Ibu Ifitri ya. Atau nanti di WA saja saya ada di mana. Nanti saya datangin ya. Baik sekiranya itu, terima kasih dulu untuk yang sudah hadir hari ini. Baik secara daring ataupun secara... Eh, ya secara daring nih. Mohon maaf sebentar, saya hidupkan dulu presensinya. Mungkin nanti ada yang nanya lagi di grup. Presensinya sudah dihidupkan apa belum. Sambil ditunggu nanti nilai, apa namanya, UTS, baik itu susuran, ataupun nilai yang sudah direvisi. Kemudian nanti saya bisa masukkan ke, apa namanya, ke sistem untuk kemudian bisa saya generate lagi, list ataupun daftarnya. Terima kasih. Saya mengakhiri dengan ucapan Wabillahi Tawbukul Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih, Pak. Sampai jumpa.